Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel All Explanations Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial Salah satu contoh cara agar laptop kita awet Yaitu dengan cara menghapus sampah yang tertumpuk di dalamnya Memiliki file sampah di perangkat dapat memperlambat kecepatan pemrosesan sehingga berjalan lambat Untuk itu, penting membersihkan file sampah secara teratur agar performa laptop sobat berjalan maksimal Terkadang sobat lupa bagaimana caranya membersihkan sampah tersebut Jika dibiarkan terlalu lama, maka sampah di laptop akan menumpuk dan laptop berisiko menjadi lamban Oke sobat mari kita mulai Pertama kita buka file explorer Selanjutnya pilih lokal dikje Lalu pilih folder Windows Setelah terbuka kita cari folder software distribution Selanjutnya kita buka folder download Nah, ini merupakan file-file sampah yang harus kita hapus Selanjutnya ketikan disk clean up pada pencarian Pada saat muncul notifikasi perintah kita klik OK Selanjutnya pada option ini Kita pilih clean up system file Pada saat muncul option ini lagi Kita klik OK Kita tunggu hingga proses penghapusannya selesai Selanjutnya ketika muncul option seperti ini Kita klik OK Selanjutnya kita klik delete file Tunggu hingga proses penghapusannya selesai Selanjutnya pada keyboard kita tekan logo Windows Plus Air Tapi karena saya sudah jadikan pintasan tinggal kita buka Selanjutnya kita ketikan temp Lalu OK Setelah muncul file-file sampahnya Setelah muncul file-file sampahnya Kita blok semua lalu delete Tunggu hingga proses penghapusannya selesai Tunggu hingga proses penghapusannya selesai Selanjutnya kita tekan lagi logo Windows Plus Air Selanjutnya kita tekan lagi logo Windows Plus Air Lalu kita ketikan persen temp persen Lalu OK Setelah muncul file-file sampahnya Kita blok semua lalu delete Tunggu hingga proses penghapusannya selesai Selanjutnya kita tekan lagi logo Windows Plus Air Lalu kita ketikan prefetch Lalu OK Setelah muncul notifikasi tampilan seperti ini Kita klik continue Setelah muncul file-file sampahnya Kita blok semua lalu delete Tunggu hingga proses penghapusannya selesai Dan selanjutnya yang terakhir Kita buka recycle bin Kita blok semua lalu OK Tunggu hingga proses penghapusannya selesai Oke sobat kalian bisa praktekan sendiri Maka performa laptop sobat seperti baru lagi Oke sobat sekian tutorial dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.